Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bilufuhil Allah Saya dari Fakultas Ekonomi Inggrisullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Rasidri Pai Biasa di pinggir Pai Saya dari mahasiswa EFE Fakultas Ekonomi Jursa Manajemen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mahfirotul Fitriah Dari Fakultas FKIP Prodi Pendidikan Bahasa dan Sasra Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Umi Nurul Samsia Dan saya Siti Nurul Tomariah Kami dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Usi Sutina Prodi PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang Kesan saya selama mengikuti pesan masa Umi Sula ini Alhamdulillah sangat baik Karena disini kita diajarkan tentang nilai-nilai keislaman Bukan hanya lewat teori saja Namun juga langsung dengan prakteknya Kesan waktu pertama kali saya di pesan masa ini ya kayak Mikir bahwa pesan tren itu kayak pesan-pesan yang lain Contohnya kayak gampang kudikan atau yang lain-lain ya gitu sih Ternyata setelah memasuki ini pesan masa ini ya enggak ternyata Malah saya berpikiran kalau Oh lebih enakkan pesan masa daripada di kos-kosan Pesan pertama aku masuk pesan masa itu Alarm buat bangunin saat subuh Kenapa? Karena itu alarmnya mirip banget kayak alarm benjana alam Banyak hal yang menyenangkan dan mengasihkan ketika kita berada di pesan tren Dan yang hal terpenting adalah ufwah Islamnya Yaitu menghasilkan kita arti persaudaraan Pertemanan dan bersama-sama dalam melakukan hal apapun Kesan saya selama dua bulan di sini saya merasa bersyukur, beruntung Bisa merasakan yang namanya pesan tren dan menjadi mahasanti Banyak sekali pengalaman, pelajaran dan poin positif yang bisa saya ambil Selama di sini saya juga menjadi banyak teman Semua dikerjakan bersama-sama Mulai dari makan, belajar, sholat dan bahkan menyelesaikan masalah pun bersama-sama Ada yang paling mengenang buat saya di sini Antri makan sih Setelahnya di cross saya nggak terbiasa antri makan yang lama dan sepanjang banget Jadi di sini kita diajarkan tentang resa berat Waktu pertama kali ya paling menyesankan itu ya Waktu pertama kali itu Contohnya kayak temen pagi Temen pagi itu Wah gokil bro Soalnya Waktu pertama kali itu Biasanya dibangunin kan kayak Bro ayo bangun dulu dong Ternyata ya nggak juga Waktu itu malah Kayak Ada perang dunia dua rasanya Kayak pesawat tempur Jerman gitu Wah gokil Yang memorable banget itu Kalau Sabtu minggu kan kita pesan masakan libur Jadi kita kalau malam tuh bangunnya Tidurnya tuh malam banget Karena besoknya nggak ada tajian Jadi kita pasti habis selat subuh tuh tidur lagi Terus ibu-ibu catering tuh kadang-kadang Perpada perhatian Kayak bangunin kita buat sarapan Jadi kayak nanti kita bangun-bangun tuh pada nggak kelaparan gitu loh Itu memorable banget sih Bakal kangen Banyak hal yang kita lalui bersama-sama Di pesantren ini Salah satunya Yaitu Kita berangkat di masjid bareng-bareng Dan dengan niat yang sama Dengan tujuan yang sama Dan kita jalan bersama-sama Yaitu dengan niat tolah puluh ilmi Hal yang paling menyenang Saat di asrama Saya bisa mengenal Teman-teman yang beda daerah Dan mendapat banyak kolasi Pesan saya untuk semuanya Kegiatan-kegiatan kita disini Apa yang sudah menjadi ribut kita disini Semoga bisa dibawa dan diamalkan di tempat kita masing-masing Seperti ngaji ibadah subuh maupun badah marit Terus yang terutama bangun subuh sih Jadi harapkan ya Bisa Meneluarkan nilai-nilai islami kepada masyarakat Terutama seperti yang telah dikajarkan Seperti kajian-kajian setiap malam Ataupun Setiap tahsin atau naji Setiap pagi Setelah subuh Jalanin aja Dengan nge-love Belum-belum itu sebentar Semangat Untuk gelombang tiga Pertama Semoga ilmu yang kalian dapatkan Di pesantren ini Bisa diamalkan Dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Dan yang kedua Semoga kalian tidak pernah melupakan Kenangan yang ada di pesantren ini Bersama kami Dan bersama para Mushrifah dan Mushrif Beserta Ustaz dan Ustazah Pesan saya Buat teman-teman yang pesantren nanti Optimalkan waktu sebaik-baiknya Jangan melewatkan momen bersama teman-teman Karena pengalaman Pembelajaran Dan kebersamaan seperti itu Tidak akan kita temukan di luar nanti Saran untuk gelombang Kedepannya Semoga fasilitas disini Diperbaiki lah Karena ada beberapa Fasilitas yang kurang Kurang ini Kurang memadai Saran untuk kedepannya Menurut saya Pesan masa ini sudah Mencukup lebih dari Ketika saya Kecuali dari Segi fasilitasnya Infrastruktur ya Karena Saya sendiri Waktu di pesan masa ini Itu Kesusahan Kalau buat mau cari Jemuran baju Soalnya Cuma ada Buat Anduk doang Ketuitik saran Buat pesan masa Alarmnya diganti ya Itu Alarmnya kayak bencana alam Serius Untuk pesan tren Semoga Pesan masa Unisula Semakin jaya Dan bersinar Dan menjadikan Mahasiswa Unisula Menjadi generasi Khoirumah Dan beraktif tinggi Pesan saya Buat pesan tren Tetaplah berkembang Dan terus bersinar Dengan caramu Dan membentuk Generasi-generasi Yang beraktif Aku mau ngucapin Terima kasih Buat para Kakak-akak musrifah Terutama Kak Osa Yang udah Ngebibing kami Selama 2 bulan ini Yang Mut banget ini kan Ya kak Aku terutama Mut banget kan Terus Makasih banyak Rewat-rewat Yang udah kasih Yang udah Kak Osa Kasih ke aku Aku juga Mau minta maaf juga Atas kesalahan Yang aku perbuat Disengaja Maupun tidak disengaja Saya ucapkan terima kasih Kepada Ustadz dan Uzzazah Dan tak lupa Mushrif dan Mushrifah Yang telah mengajarkan kami Ilmu Ketahuan Islam Maupun umum Yang kami Yang insya Allah Semoga bermanfaat Bagi kehidupan kami Baik di dunia Maupun di akhirat Dan tak lupa Semoga Ukhwah Islam Kita tetap terjaga Walaupun kita akan Berpisah Pada saat ini Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Binalahi taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh